Keinformasi lain, pemerintah menetapkan devisa hasil ekspor atau DHE bagi para eksportir selama 3 bulan. Ini berarti eksportir harus menyimpan dolarnya diperbankan dalam negeri selama 3 bulan, dari sebelumnya hanya 1 bulan. Aturan ini dimuat dalam revisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019 tentang devisa hasil ekspor. Menko Perekonomian Erlang Gahartarto mengatakan keputusan ini berdasarkan situasi ekonomi dunia yang menghadapi stagflasi, inflasi tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dalam situasi seperti sekarang, di mana negara yang menghadapi stagflasi, inflasi tinggi, kemudian pertumbuhan rendah bahkan negatif, seperti Amerika akan terus menaikkan tanda petik tingkat suku bunganya. Nah kalau tingkat suku bunganya terus naik, bahaya bagi kita itu capital flight. Nah untuk mencegah capital flight, kita harus punya dana yang cukup, terutama untuk membiayai ekspor dan import. Kebutuhan ekspor dan import kan real. Pada saat kebutuhan ekspor dan import itu disediakan dengan devisa hasil ekspor masuk, maka kita akan mempersiapkan ekosistem devisa ataupun ekosistem dolar di dalam negeri. Sehingga pengusaha kita tidak melulu bergantung kepada perbankan di Singapura. Nah kita mempersiapkan infrastruktur.